Intro Selamat siang Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 11 Wita Bersama saya Santi Maharani Anggota Komisi 1 DPRD Giyanyar KD Era Sokedana Menilai Pemkap Giyanyar belum memiliki kebijakan yang jelas Untuk melindungi dan juga membina pasar tradisional yang ada Hal tersebut beralasan lantaran banyaknya ditemui toko-toko modern Berjaringan di Giyanyar yang dibangun dekat dengan pasar tradisional Selain jaraknya yang dekat dengan pasar tradisional Puluhan toko-toko modern berjaringan atau minimarket di Giyanyar Juga belum memiliki izin Anggota Komisi 1 DPRD Giyanyar KD Era Sokedana menilai Harus ada sikap tegal serta real dari Pemkap Giyanyar Dalam melindungi pasar-pasar tradisional yang ada Selain menertibkan izin pasar modern atau minimarket berjaringan Pemkap Giyanyar juga dihimbau melakukan langkah signifikan Dalam upaya meningkatkan daya saing pasar tradisional yang ada Kadek Era Sokedana mengemukakan langkah strategis melindungi pasar tradisional Harus diwujudkan dengan berbagai langkah nyata Seperti revitalisasi fisik bangunan pasar Pembenahan manajemen pengelolaan pasar Revitalisasi ekonomi melalui bantuan modal Serta revitalisasi sosial budaya Dengan tetap mempertahankan ciri khas dari pasar tradisional tersebut Sekian seputar Bali terkini kali ini Terima kasih untuk perhatian Anda Salam Indonesia